Oke, selamat malam Sobat Shopee! Ketemu lagi dengan saya, Bekashyavarin, dan hari ini Tolong dong nama acaranya, biasanya Shopee kalo bikin acara tuh emang agak panjang ya Dan nyebutnya itu, nih nih nih, luar biasa nih Hari ini, bersama dengan saya, kita akan menemani kalian yang akan live di Shopee Live Special 99 Super Tuh, kan bener salah lagi kan? Lo selalu dijal! Shopee Live Special 99 Super Shopping Day! Suaranya bener! Wow! Eh! Sikap-sikap! Udah sebulan nih gak ketemu dengan saya, apa kabar? Semuanya sehat-sehat aja Kakak Rizal? Sehat? Alhamdulillah kakak! Aku belum kenal nih kakak Anif! Anif! Apa kabar kakak Anif? Sehat? Ganteng-ganteng semuanya Eh, halo kakak! Eh, halo kakak! Apa kabar? Kok dia mau masuk juga ternyata? Jadi... Ini jam 10 malam gila ya, berasa kayak jam 10 pagi ya Semangatnya luar biasa hari ini di 99... Kan lupa lagi tadi namanya Shopee Live Special 99 Super Shopping Day Kita akan bagi-bagi hadiah Kita akan bagi-bagi voucher Dan sudah pasti saya tidak akan sendiri Oh! Sorry! Buat temen-temen yang ada di rumah Sobat Shopee Kirimin komen sebanyak-banyaknya Kirimin pertanyaan sebanyak-banyaknya Seputar apa? Seputar temen yang nanti akan kita undang hari ini Oke? Dan tadi ada hintnya bahwa Kalau misalkan sudah 100 ribu likes ya Ya! Naikin lagi kak! Naikin lagi kak! Oh gak mau 100 ribu Tadi barusan 100 ribu Sekarang 200 ribu like? 250! 200! Lu selalu dikasih hati minta jantung sih Jal 200 ribu sekarang minta 250 ribu likes Nih sekarang baru... Baru 220 ribu ya? Eh dikit lagi kak! 225 sekarang Oh sekarang 225 ribu Nanti kalau 250 ribu ada hadiah apa kakak Rizal? Ada flash deal! Flash deal! Ada flash deal! Aduh! Energinya masih agak lumarnya ekstra hari ini ya 250 ribu likes Ada flash deal Dan voucher kak! Dan voucher! Hadiahnya apa? Rahasia dulu ya! Wah top banget! Semuanya pasti udah pada tau Jadi langsung aja di like! 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 Selamat malam! Oke! Selamat malam! Malam! Klik-klik ha-hai! Ada Arjana! Ada Sintai! Ada Iwanto! Khodori! Ada Nihan! Irwan! Buset ngomong kasar amat! Eh! Gue jewer loh! Ada lagi Ayu! Ada Wahyu! Malam bang! Malam! Ada Nama! Ada Ayu juga! Lagi! Khoiru Nisa! Andika! Feni! Ardita! Welmi! Syahja! Krista! Terus kak! Sarah Regas! Ini serius nih absen nih! Hadi Wika! Selvi! Ada yang dari Palembang! Halo Palembang! Semarang! Sukabumi! Cewek aja yang disebut! Iye! Cowok ngambuk! Cowok ngambuk! Cowok ngambuk! Cewek aja yang disebut! Apa kakak Nim? Kalau mencapai 250 ribu light, kita punya lelang Apa? Kamera Canon! Ah yang bener loh! Kalau 250 ribu, ada lelang kamera Canon! Mulai 1 rupiah! Serius! Ah yang bener loh! Serius! 1 rupiah dapet kamera Canon, 250 ribu light, sekarang udah 200 ribu, ini udah 250 ribu loh! Ini mau naikin lagi ga nih? Bisa dong! Udah 250 ribu loh! Oh udah! Udah! Janji adalah hutang! Janji adalah hutang! Janji adalah hutang! Berarti ini nanti ya! Akhir sesi ga, kita kasih! Makanya tontonin terus sampai 1 jam ke depan ya! Hari ini saya main lagi ke Shopee, seneng banget begitu ada undangan dari Shopee! Kesibukan saya ya sehari-hari bekerja! Salah satu yang lagi gua tungguin ini adalah, gua kan lagi hobi foto, nah gua lagi ada 1 barang nih gua beli di Shopee nih, belum dateng nih! Gua lagi nunggu emang di Shopee tuh bisa nemuin barang-barang ya, itu murah dan itu jarang! Contoh gua nemuin SD card 256GB! Gua cari dimana-mana ga ada, cuma ada di Shopee! Asli! Jauh belinya! Dari Chen-Chen! Serius! Gua cari, diimpor nih! Dari Cina! Wah luar biasa nih! Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, sama satu orang, nantilah! Pokoknya hari ini seru banget! Sebenernya ya, kalo boleh milih topiknya gua ga mau hari ini! Eh, topiknya gua ga mau itu! Pokoknya, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap lah, yang kita undang hari ini! Tadi sih ada yang udah nyebut disini, bintang tamunya bener nih hari ini siapa nih? Nah ya, jadi buat hari ini, yang mau dapetin hadiah, yang mau dapetin flash shale, yang mau di flash deal, ada lelang kamera Canon 1 rupiah, bayangin aja! Tadi kakak ini udah janji, jadi nanti akhirnya kita bakalan, ada satu orang yang dapetin kamera Canon, hanya dengan 1 rupiah! Dan jangan lupa, live ini di-share, ke temen, ke pacar, keluarga, selingguan, saudara-saudara semua, eh selingguan, maaf, maksudnya, selingguan tuh maksudnya, share, 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 share! Kita cuma berdua nih, ga ada yang lain nih! Bagi ke temen-temennya, dibagi ke temen-temennya, nanti pokoknya hadiah banyak banget, banyak banget, buat temen-temen semua yang ada disini, Sobat Shopee, alright? Oke, ini hari ini sebenernya, dari pertama kali gue datang kesini, hari ini gue agak-agak deg-degan, karena, udah di-callingnya malem, malem, waduh serem banget, sepi, tadi di jalanan depan gedung sini, sepi, eh nyampe sini gue ke toilet, di kantor Shopee ini toiletnya, begitu masuk, gue serem, ininya kebuka sendiri, tau ga? Emang auto! Emang auto! Emang auto! Oh itu emang auto ya? Emang auto! Masa gue cuci tangan, airnya keluar sendiri, sabun, oh semuanya itu, ada robotnya disini ya, saya kira serem, tapi bener, hari ini agak berbeda, suasana begitu, menakutkan gitu ya, apalagi hari ini bidang rambut kita, kayaknya, agak serem. Gue tuh orangnya bukannya penakut, tapi gue menghindari aja ga bisa tidur, jadi, kadang-kadang kalo suka pergi sendiri, pergi keluar kota, kita tinggal di hotel, sendiri, kita ga kenal tempatnya, jadi agak-agak gimana gitu, nah temen-temen sendiri, itu sama ga kayak gue, karena kalo gue sih, dibilang penakut juga ga, tapi gue ga suka aja main-main dengan, yang begitu dah, nah makanya disini, begitu masuk ke sini ngeliat semuanya, otomatis gitu gue agak takut makanya nih, nah hari ini, gue akan ngundang satu orang, temen, beserta dengan timnya, dimana, disitu kalo misalkan temen-temen atau sobat-sobat suka nonton, konten YouTube-nya, begitu dah, saya kalo nonton, selalu, mulai, abis itu, abis nonton, jadi berfikir, ini kayaknya, pasangan mulu nih, kalo ga, parno nih, kira-kira ada yang tau ga, temen-temen ada yang tau ga, siapa yang bakalan undang, wih, ada yang pake tanda seru, ada yang pengen ngebahas, gila, ada yang bener nih, udah ngebahas, tamunya bener, yang mau dibahas, juga bener, tuh, ada lagi dari, Jili, Eli, Maya, Ndis, Juwita, Oke, Dimas, tebak, siapa yang hari ini bakal kita undang, pokoknya, orangnya gelis, berarti perempuan ya, kalem, ngomongnya juga enak, temen-temennya juga baik-baik, tapi yang dibahas itu loh, kadang-kadang suka bikin, gitu dah pokoknya, suka ngajak-ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang, nah, nih ya, tuh, ada Rery, ready bener jawabannya, tuh, gue ga kasih tau, kita mau ngebahas apa hari ini, 1, 2, 3, Wih, Cikarang selamat malam, Pandi, Selamat malam Cikarang, Oke, sebelum kita undang, siapa temen kita yang bakal ngobrol sama kita disini, yang jelas hari ini kita bakal satu hal yang, sekarang di sosmed, di TV juga, di Youtube, di mana-mana, semua orang pasti ngebahasnya ini, suatu tempat, yang katanya punya banyak cerita yang sangat-sangat menarik, banyak orang yang bekerja disitu, banyak orang yang sering pergi disitu, dan pulang, suka mengalami dan juga mendapatkan, pengalaman-pengalaman yang belum pernah dialami, dalam hidupnya, kira-kira kita mau bahas apa? Oke, jadi, gue, berfikir dulu sekarang, apakah yakin, mau ngebahas itu? Jadi begitu tau, hari ini kita bakalan ngebahas ini, gue juga sendiri berfikir, karena gue gak suka main-main, kan ada orang emang berani gitu ya, kalau gue sendiri gak begitu berani sebenarnya, kita sampal lagi lah, Cikarang masih hadir, wih, ya ada lagi, apa, ya, oke, Batam, Zainun, ada Putri, ada Yohan, Anastasia, Ramaya, Banten juga hadir, Juwita, oke, absennya cukup, langsung saja kita ke, hal yang mau kita bahas hari ini, Shhh, aduh, huh, lu pada berani gak, lu juga pada tegangan lu, aduh, sorry, ya kan, so-soan mau ngebahas ini, malem lu nih, emang pada rumahnya deket apa? Ya Bang, lu pada pulang naik bus sendiri kan? Ya Bang, lu gak takut di belakang apa dan ngelek-ngelek? Nih, ceritanya, jadi ada sekelompok mahasiswa, yang melakukan KKN, di suatu daerah, di daerah timur Indonesia, iya, jadi awalnya mereka, ini memang tidak diizinkan untuk melakukan KKN di daerah tersebut, tetapi, ya, mereka tuh tetep maksa, dan akhirnya dibolehin. Jadi sampai di lokasi KKN ini, mereka diajak muterin desa, dan dikasih tau, ada beberapa lokasi, yang, sebenernya ini dilarang untuk didatangi, dan selama ada di situ, di desa itu, mereka harus menjaga sikap, mereka harus gak boleh macem-macem. Nah tapi ternyata ada beberapa mahasiswa, yang, dia gak menuruti peraturan yang udah dikasih, dan melakukan hal yang memang seharusnya gak dilakukan oleh manusia, kepada penjaga yang ada di desa itu. dua mahasiswa, akhirnya harus menerima siksaan, atas apa yang mereka lakukan, hingga akhirnya, mereka gak ketolong lagi. So, gak perlu lama-lama lagi. Bismillahirmanrohim ya, mudah-mudahan kita siap ya. Hari ini spesial banget, di studionya Shopee, kita udah kedatangan, teteh kita, bersama dengan timnya. Boleh dong! Sambutannya, yang sangat mengerikan untuk, tim Jurnal Risa! Oh yes! Assalamualaikum! Hei! Waalaikumsalam! Apa kabar? Baik! Hai, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Gimana perjalanannya? Ya, seru. Dari desa sana nggak ya? Oh nggak. Dari Bandung. Oh dari Bandung? Iya. Tapi teh emang domisili, semua di Bandung nih? Bandung sih. Aku Jakarta. Terus kalau bikin, kalau lagi bikin video, lagi bikin konten, kumpulnya di mana? Di Bandung sih. Semua ke Bandung. Bisa janjian, pada bisanya hari apa. Oke. Ini, pengen tau dulu nih sebelumnya. Awalnya, tim Jurnal Risa ini terbentuk ini, cerita itu gimana sih teh? Ya, jadi sebenarnya awalnya itu, aku sendiri yang bikin, cuman pengen kayak apa ya, banyak orang yang mikir, anak Indigo itu kayak bisa, segala macem lah. Jadi kayak ahli supernatural gitu, jadi duku dan segala macem. Nah di Jurnal Risa itu, aku pengen bikin sesuatu yang menyangkut dengan anak-anak Indigo. Tapi, mereka tuh manusiawi gitu. Masih takut, masih, masih apa ya? Penasaran. Kita masih penasaran, kita juga sompral. Sompral bahasa Indonesia apa sih? Ya, maaf ya, kalau di sini kita nggak sempat bikin subtitle ya. Gagabah. Gagabah, oke. Gagabah dan lain-lain. Itu semuanya. Siapa aja sih? Jangan dibawa dong teh ke sini teh. Tuh kan dah. Jangan dibawa ke sini lah. Hei, jangan macam-macam. Maaf, maaf. Ini cuman baru ngelik ujungnya doang nih ya. Setelah lanjut teh. Iya, jadi Jurnal Risa itu, pokoknya tayangannya tentang anak-anak Indigo yang manusiawi gitu. Jadi nggak yang bermasuk nakut-takutin, tapi pengen membuka mata para penonton, supaya yaudah gitu. Kita juga orang biasa yang emang penasaran, yang takut, yang gagabah gitu dan macam-macam. Jadi mereka emang ada di sekitar itu. Nggak ada pembahasan yang nggak apa gitu teh. Ngebahas tentang cinta gitu. Nah. Ngebahas tentang fashion gitu. Masalahnya. Ngebahasnya, orang tuh kalo nonton tuh jadi berfikir. Kalo saya biasanya kalo kita nonton horror kan jadi takut. Ya. Kalo nonton Jurnal Risa tuh jadi berfikir. Ini jangan-jangan. Kayak gitu. Iya. Kenapa ya? Soalnya kan kita, kita kan bersaudara semuanya. Terus. Oh jadi? Dia adik saya, sepupu saya, dan yang lain juga bersepupu gitu. Oh oke. Sudah biasa gitu ya? Iya. Kita dari kecil, kalo lagi ngumpul gitu, liat tayangan di televisi, terus ada uji nyali, kita tuh nunjuk, oh itu setannya di sini. Ini di sini, di sini gitu. Jadi. Jadi mainan? Geng cross-check gitu. Kalo ada tempat. Misalkan aku ngerasa diganggu ntar mereka yang, oh iya tuh ada yang ikutin kamu atau apa. Ya dari mana? Ya. Tim ada berapa Bi? Total? Tim total berarti ada 6 ya? In frame ya? 6 in frame. Ada siapa aja? Ada Tarisa, Liri, Aku, Niko, Indi, sama Angga. Itu yang muncul? Yang muncul. Yang selalu muncul. Tapi yang saudara-saudara lain, kalo misalkan lagi ada di Bandung, ya mereka ikutan gitu. Jadi emang beneran, apa ya? Kita kekeluargaan banget gitu. Iya. Sekarang total ada berapa konten ya? Udah... 63. Udah 63. Oh lu inget ya? Itu nonton. Bagian absen. Dari 63 video, dari publika konten, dari tempat yang pernah dikunjungin, ada gak satu? Masing-masing nih, Abi, Riri, sama Terisa sendiri, yang memorable banget. Entah mungkin karena heartfelt banget, atau mungkin ya lumayan menyeramkan juga gitu. Oke. Itu di awal-awal jurnal Risa, ada, itu belum ada saudara-saudara yang lain, dan itu alasan kenapa akhirnya saya ajak-ajak saudara-saudara lain. Soalnya, waktu itu manggil satu sosok, namanya Asih, dan dia masuk ke dalam diri saya, tapi saya gak bisa handle. Apa sih teh rasanya teh? Sebenernya... Kita tahu gitu, orang suka masuk gitu. Iya. Pengalaman seperti apa sih? Sebenernya kalau masuk di jurnal Risa itu, ya kita mengizinkan. Maksudnya begitu masuk, apa waktu itu yang dialamin sama diri saya? Kayak ngeliat diri kita aja deh. Tapi keluar gitu? Iya. Kalau ekstrim ya, kalau ekstrim, kalau capek banget kayak gitu, tapi kalau misalnya kita yang masih kontrol, kita di dalam, dan ya udah mulut ngelantur aja gitu kemana-mana. Kita gak sadar kita ngomong apa gitu. Iya. Kita ngerasain apa yang dia rasakan, perasaan juga. Iya. Kalau diri apa? Experience. Apapun itu experience yang gue artirin sendiri, walaupun ngejalanin ini sebagai, apa ya saya bilangnya, ya pekerjaan setiap hari, tapi saat itu juga mungkin berpikir, apa gue harus udahan nih? Karena mungkin agak tang. Ada gak momen kayak gitu? Gak ada sih. Soalnya kita bareng-bareng kan, sama-sama-sama. Dan dari kecil juga kita kayak udah melakukan hal ini. bedanya cuma kita sekarang mempublish kelihatan kita ini. Yang paling ingat apa? Yang paling nggak? Ya, yang paling teringat dari semua tempat. Hal pertama waktu di, mana sih gua? Gua Jepang. Gua Jepang. Karena itu pertama kalinya aku in frame, secara tidak sengaja, akibat kejajalan dia. Oh kamu aja yang masuk, ayo. Kepaya gitu. Tahunya aku ya mediasi di situ, dan agak-agak hampir gak kontrol juga gitu. Mediasi itu maksudnya? Dia kemasukan lah gitu. Oh mediasi itu itu. Iya. Di situ terlalu kalinya. Maaf ya saya awam banget, saya gak berani banget, kalau ada konter gitu gak mau lebih banyak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bentar ya, gak apa-apa. Maaf ya. Terus sih? Iya gitu. Makanya, di situ aku ngerasa, itu tempat yang paling serem. Karena itu pertama kalinya, aku in frame, dan aku gak bisa kontrol. Untungnya ya, ada saudara-saudara juga gitu. Jadi aku gak bablas. Gimana ya. Kalau Abi? Abim. Abim? Abim. Kalau tadi ngomongin gua Jepang, kita hampir 3-4 kali di sana sana. Dan seremnya masih sama. Nah, kalau buat aku, kota tua sih ya. Iya, Jakarta justru. Buat yang di Jakarta. Yang tempat foto-foto saya itu. Bentar sekali. Ada satu cerita, pas kita balik, karena udah gak jelas lah, udah harus beres nih. Pas kita pulang, lewatin satu ruangan, ruangan kecil gitu. Itu tim lebih dari 10 orang, dan semuanya denger suara ketawa. Semuanya denger suara ketawa, dan kita lari-larian. Kita masih takut juga ya. Itu bener-bener. Lari-lari bareng gitu. Takut. Pas turun ke bawah kan ada penjaganya. Terus Satpamnya bilang, kita gak teriak yang kayak gimana, karena gak takut ngeganggu yang lain lah ya. Pas turun ke bawah, si Satpam bilang ya, tadi siapa yang teriak kenceng banget. Ternyata kita gak ada yang teriak. Gak yang, oh, gak yang melengking gitu. Jadi, yang di luar-luar dengernya lain. Jadi sebenernya, Terisa, Riri, Abim, dan temen-temen juga, kalau dibilang takut, takut juga. Takut. Oh, ini nih. Ini satu pengalaman yang ini baru aja. Jadi kan aku sekarang lagi hamil kan. Jalan lima bulan. Jadi aku mengurangi kegiatan aku di jurnal sebenernya. satu hari ada sosok yang dateng. Dan itu pernah dipanggil sebelumnya. Bahkan sempat diangkat ke layar lebar sosok itu. Terus dia bilang gini sambil. Celeb dong berarti dia. Iya. Dia sambil lunjuk perut aku, dia bilang, kamu udah dapet uang dari saya. Kamu sudah ambil cerita saya. Sekarang saya minta anak kamu. Teh! 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 Beredeng! Ampun! Makanya dari itu libur dulu ya. Libur dulu, makanya. Aku gak ikutan jurnal dulu sebenernya gitu. Belakangan ini, karena kejadian itu. Oke. Tapi kayaknya lebih bukan takut. Apakah lebih respect, menghargai juga, atau takut akan sesuatu terjadi gitu. Iya, mereka bilang amis banget sih. Kalau lagi hamil. Dan kita juga jadi kasihan gitu. Khawatir juga sama kesehatan dia. Tapi kan sekarang subscriber udah banyak. Gak mungkin tiba-tiba gak bikin konten dong. Iya. Mereka kan. Iya makanya. Makanya itu dia kan. Kabe! Suasana di studio udah mulai gak fondusif nih. Jadi mati lampu sempet. Tiba-tiba kalau gitu kita bagi voucher aja dulu. Iya kayaknya bagi-bagi voucher biar anget nih ya. Tolong ya. Maafin. Ini agak beda emang live Shopee sebelumnya nih. Oke. Kita bagi-bagi voucher. Kakak Andif kita bagaimana cara bagi-bagi vouchernya? Kita langsung countdown aja. Kita langsung countdown temen-temen. Langsung aja. Siap-siap ya. Dua. Dua. Satu. Satu. Kling. 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 Oke. Dira. Anita. Hani. Pebri. Isa. Shelly. Eri. Anam. Kurnia voucher dapet. Waduh. Dua semangka. Nanti. Ada Ananda. Ada Hesti juga. Ais. Titi. Marina. Makassar juga. Klik. Resist. Klik. Marina. Klik. Bukan kilik ya. Klik. Melay. Anastasia. Aurelie. Habis. Kasian. Katanya habis Kakak Rizal, Kakak Andif. Gimana dong? Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Masih lanjut nggak nih? Lanjut. Lanjut. Vouchernya? Vouchernya masih lanjut nggak? Lanjut lagi dong. Masih terus. Count lagi Kak. Sekarang? Lagi langsung. Kita banyak duit. Boleh aja Kak Andif. Tiga. Dalam. Tiga. Dua. Satu. Klik. 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 Sandra. Jesse. Bayan. Suti. Chris. Gratis ongkir. Yang mau beli apapun langsung aja gratis ongkir ya. Jangan lupa. Nanti. Sekarang likesnya udah Rp340.000 loh. Mantap juga. Tadi di awal buat yang harusnya bergabung. Nanti di akhir. Tadi Kak Andif udah janji. Kalau nanti akan ada lelang kamera Canon. Hanya dengan satu Rp1.000. Wow. Yang mau foto-foto liburan langsung aja. Tapi ikutin sampe akhir. Ceritanya masih banyak nih. Dari tim. Ya gak? Ya gak Kak Dizal? Betul. Langsung aja. Kita balik lagi boleh? Oke. Kayak orang stress ya saya ya. Iya. Kan gak mungkin. Soalnya kalau ngomongin soalnya itu kita kan gak mungkin. Reak-reak. Semangat ya. Gara-gara takut. Takut juga sebenernya emang. Oke. Kalau tadi di awal sebenernya. Aku udah kasih tau juga sama temen-temen Sobat Shopee. Bahkan beberapa juga udah nyebak. Sekarang kalau ngomongin soal. Yang berhubungan dengan dunia yang kita tidak bisa lihat. Tapi semuanya ngebahas soal. Kakak. Aduh. Aduh. Belum beres ngomong loh. Ayo tolong dong. Cek. Guys guys. Tolong di cek dulu guys. Ini gimana nih? Ayo tolong tolong. Aduh. 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 Kan udah bilang kan. Lu sih. Kan gua bilang jangan gua. Mati. Enggak nih tiba-tiba. Lanjutin deh. Lanjutin deh. Lanjutin deh. Lanjutin deh. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Ya saya diketeket. Tapi saya ada takut. Oke. KKN Desa Penari. Jujur. Aku baca. Aku ngikutin beberapa. Tapi gak berani terlalu mendalam. Karena ya itu dah. Aku bukannya penakut. Cuma jaga-jaga aja. Segan-segan. Segan aja. Kalau dari versinya Teresa sama Tim. Sama Tim juga sama diri sama Abim. KKN Desa Penari itu singkatnya tuh. Apa sih? Sebuah karya yang oke sih. Apa? Karya yang oke. Sebuah karya yang oke. Karena bilangnya karya. Memang itu. Iya. Maksudnya cerita. Itu itu jadi sebuah cerita yang menarik. Orang masuk ke dalamnya. Dan buat aku itu bagus gitu. Itu salah satu hal yang gak semua orang bisa gitu. Walaupun sebenarnya si karya-nya sendiri. Real. Tapi bagaimana cara orang tersebut mengemasnya. Itu keren. Kalau menurut aku. Jadi satu cerita yang gampang. Dan itu menjadi satu experience yang menarik. Buat orang yang ngikutin ceritanya gitu. Aduh. 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 Soalnya kan. Maksudnya. Jangan semua orang bisa menyampaikan isi cerita itu diterima sama. Aduh. 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 Pijiponeka. Tekinta. Saena. Saara lucuna. Kuhabigi erokan. Erogna. Saepisan. Cing Mangga. Tingali boneka api. Tujuannya itu biar Mereka gak kemana-mana Jadi disini aja bareng kita Siapa deh? Mereka Apalagi sekarang kan kontennya hantu-hantu Jadinya ya Mereka mau gak mau ikut Kepanggil lah Oke Tadi lanjut soal si KKN Jadi disini ya bareng kita ya Gak apa-apa Ya aku baik kok Jadi itu sih Kenapa sih duduknya? Awal kayak gitu Kayaknya seru banget gitu Peter deh Peter tuh Mungkin ada yang tau ada yang gak Kalau misalkan kalian mengikuti Juna Risa Peter CS itu adalah Temen kita sih Orang anak-anak Belanda yang selalu ikut Sama saya Sama tim Juna Risa dan kemanapun Kalau kita ada kegiatan pasti mereka ikut Apalagi sekarang konteksnya kita ngobrolin tentang mereka gitu Dan itu bikin mereka seneng Karena secara tidak langsung Kadang-kadang mereka itu suka banget dengerin cerita hantu dari daerah lain Atau kita lagi ngebahas nih Kalau kita lagi ngebahasan tuh Biasanya ada seteliling juga ikut dateng Jadi kayak Dia seneng Kayak sama cermat Itu dibanding Iya Oh pengen tau cerita disana Sama kayak Peter dan temen-temen tuh Seperti apa gitu Jadinya Kayak kita udah mulai mau masuk Nyerita soal Yang mistis-mistis Mereka Berkumpul kesini Dan tadi sempet Agak berlarian kesana Kita nyungin supaya dateng disini Oh supaya gak terlalu jauh tuh Supaya gak ada ketika terigal Selamat malam Ini belakangnya tuh ya Oke Selamat malam untuk Melan Ada Abel William William ini salah satu dari Ada yang nanya William juga Jangan gitu kak Jangan gitu gimana saya disini Jangan gitu Aduh Tuh kan komennya abis Pada kabur kali Jangan dong Jangan kabur Anyway Terus Balik lagi ke si KKN Desa Penar ini Kalau Riri sama Abel Melihatnya gimana Hal itu bisa terjadi Pokoknya Intinya Kalau misalnya Kita datang ke satu tempat Kita harus Mengikuti rules yang ada disana Dan menghormatinya Karena Semua tempat Ada Pasti punya sejarah Dan aturnya Kalau kita datang ke rumah orang pun Ada Ada tetak ramahnya Beda-beda lagi Ketika kita melakukan suatu hal yang gak baik Mereka juga kesinggung lah Dan satu lagi Kalau yang dibilang namanya penjaga Ini pengalaman juga nih Saya juga baru tau Jadi kalau dibilang penjaga itu Gak berarti dia Pengen ngusir kita Kadang-kadang dia mau jagain tempatnya aja kan Nah itu gimana Apa kita Kadang-kadang kita datang Dia mau jagain Tapi dia gak seneng Gak seneng sama kita disitu Ya prinsipnya sih Kalau saya Ya harus ada alasan sih Pasti ada alasan gitu Untuk mereka Tapi udah Ketika mereka udah nyebelin gitu ya Karena Kita tidak merasa Melakukan hal yang baik Gak ngapa-ngapain Terus kita diusilin atau apa Itu kita yang harus balik mesir Harus Oh Kita udah baik udah apa Segala macem ya Kita punya kepentingan yang bener juga disini Kita ngapa-ngapain gitu ya Karena biasanya sesuatu yang baik itu Akan menerima Kita juga dan baik gitu Kalau kita emang Gak macem-macem Tapi emang ada yang iseng juga emang ada kan Banyak sih Yang iseng jahat juga ada kan Banyak Oke Kalau wujudnya tuh Yang di KKN Wujudnya tuh seperti apa tuh Sebenernya Mereka bisa menjadi apapun yang kita takut Oke Ketika seseorang percaya Kalau mereka adalah Ular Bisa menjadi ular Oke Ketika kita sebenernya sekarang lagi takut banget sama pocong Bisa jadi kayak gitu Iya kayak gitu Mereka bisa Ya maksudnya Ya kita juga sering baca Jin bisa berubah bentuk Bisa berubah bentuk kan Kayak gitu Soal KKN Di desa penari itu pun Saya menganggap itu real Tapi Karena memang banyak contoh Di tempat-tempat lain juga hampir sama Kayak gitu juga Perang lebih sama kan Iya Cuman cara Si penulis menyampaikan ceritanya Itu Nah Enak kan Iya sekarang udah Iya kurang lagi Iya Cuman Cara si penulis Menyampaikan ceritanya Enak Dan Dan akhirnya Kena di semua orang gitu Itu salah satu Hal yang gak bisa dilakukan oleh penulis lain Banyak penulis Karena sedetail itu Oke ini juga gak tau nih Kayak disini tadi tiba-tiba mati Beneran tiba-tiba mati Dan ini nyala Berarti ada satu Gak tau ada hubungannya sama Peter dan teman-teman Hai Peter Atau Enggak Tapi biasanya ada message kan Kalau tadi Kita bilang Ada penjaga Terus dia dateng Pasti ada sesuatu Kenapa dia gak suka Nah kalau dari KKN bisa penari ini Menurut Mungkin buat tim juga Apa pesan yang mau disampaikan Itu sih Pesannya Tadi Riri sama Abim udah bilang Dateng ke sebuah tempat Kita menghargai tempat itu Seintinya Oke Kita menghargai mitosnya Budayanya Segala ceritanya Dan Dan jangan pernah menganggap Kalau kita di suatu tempat itu Tidak ada orang lain gitu Yang di sekitar kita Oke Itu sih intinya Dan sebenarnya Itu pun berlaku di semua tempat Semua tempat Oke Bahkan di ruangan ini sekalipun gitu Tanya guys Sobat Shopee Behave Jangan macem-macem Jadi ketika tim Tadi Pengen Ada Sesuatu hal mistis disini Ya udah Oke 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 Ini buat teman-teman Kan semua juga punya pendapat Masing-masing kan Mengenai KKN Desa Penari ini Nah Mungkin nanti juga nanya juga nih Sama Risa Sama Riri Sama Abim Menurut kalian Sobat Shopee Cerita KKN Desa Penari ini Real Atau Hanyalah fiksi Beneran Atau ini hanya karang-karangan Comment Please Sekarang Menurut Terisa Real 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 tapi Tidak Sehebat itu sih Oh real Tapi dibungkus Jadi buat orang tuh Tambah Menyeramkan banget gitu Kalau Riri Sama Sama juga Di bumbu Abim Sama Berbumbu ya Contohnya Kayak ada mitos Rumah Kentang Kita gak tau sejarah aslinya apa Tapi Dipakai bumbu-bumbu itu tuh Jadi nyebar di masyarakat Kayak gitu ceritanya Iya Yang jelas sih kita tunggu aja Bentar lagi muncul di bioskop gitu ya Kayaknya Oke Karena biasanya kan jadi Kita sih udah gak sabar Pengen nonton Oke Ini yang komen udah banyak nih Waduh Loncat ke bawah Beneran Real Kayaknya real Kata Baye Kata Casey Real Kata Imam Settingan cari konten Oh bisa aja Semua juga mau Oke Laila Real Sherina Real di Tanah Jawa Emang gitu Saling berdampingan Tanah Jawa Tanah Batak Tanah Sumatera Semua Semuanya juga Semua pasti Tanah Sunda juga Ada yang sama nih Kayak teman-teman juga nih Dibilang Syahrul Real Tapi dibumbuin dikit Tuh real Emang semua sih real sih Tapi ada yang satu bilang Murni fiksi Katanya gitu Oke Rika dia bilang Bumbu real pedas Asin mani Cuma lapar lu Apa? Berhubung ini Tadi kan sempet Ada gangguan lighting Ya Sekarang udah nyala lagi Rasanya udah agak enakan Di studio Ya Gimana kalau Demi sobat Shopee Kita bagi voucher lagi Voucher lagi Sikat Sikat ya Oke sikat ya Biar anget lagi nih Ya biar gak terlalu Biar gak terlalu tegang disini nih Udah gak tegang nih kameramennya Aduh Gementeran terus Langsung aja Sikat ya Sikat Dua Satu Klik Langsung udah Ada voucher gratis ongkir kamer Voucher gratis ongkir Silahkan aja langsung diambil Nanti kalau mau beli barang Langsung dikirimkan ke rumah Gak pake ada biaya dong Sikat sobat Shopee Komen yang dapet Dapet nih satu Dari Numi Dari Nuni Maaf Biaya aman katanya gitu Sinatria Dari Desi Wisna Dapet juga dari Anis Dapet lagi guys Kata Salvanis Selamat malam Ada Gaguna Dapet voucher Oh gak guna vouchernya Maksudnya kurang ajar Karena lo gak dapet Kalau dapet pasti berguna Ada Erika juga Destiana Dari siapa lagi nih Agnes Hisham Meteo Dapet semuanya Ada Khairini juga Mah Mah Mahvira Mega Juga dapet 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 Wih banyak banget loh yang dapet Yang udah nonton Ada 4 ribu orang Yang like udah 390 ribu Luar biasa Mantap jiwa Mantap jiwa Oke sebelum kita ngobrol lagi Sekarang kita games dulu Barangkan sama tim Jurnal Risa Jadi ini buat temen-temen juga Kita main sama tim Jurnal Risa Sama Abim Sama Riz Sama Terisa Tapi juga Buat temen-temen yang di rumah Sobat Shopee Kita ikutan games Vouchernya Tahan dulu Tapi nanti kita ada voucher lagi ya Sama jangan lupa Nanti terakhirnya adalah Ada flash deal Sama satu lagi ada lelang kamera Bener ya Lelang kamera Canon 1 rupiah Dan Lelang kamera Canon 1 rupiah Oke kita akan main nih Pilih ya Mitos atau fakta Temen-temen Silahkan dijawab Oke Jadi nanti aku bakal kasih pertanyaan Nanti Temen-temen silahkan Jawab Pertanyaannya itu Mitos atau fakta Tapi bareng-bareng ya Jadi bareng-bareng kayak Rizal ya Betul Kita tanya Temen-temen yang disini Tinggal diangkat aja Jadi nanti Sebelum saya bilang Oke jangan diangkat dulu Jadi pasti tanya Biar Sobat Shopee dulu jawab Nanti habisnya baru Tim jurnalisa yang jawab ya Siap ya Pertanyaan nomor 1 Jangan dijawab dulu Buat temen-temen Di rumah Sobat Shopee Santet Itu Mitos Atau fakta Santet Mitos Atau fakta Udah banyak yang jawab fakta nih Kabel Mana nih Belum melihat Tapi disini Oh Fakta Fakta udah banyak disini Eka fakta 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 Gak ada yang jawab mitos loh Fakta Fakta Wisna juga fakta Oh satu orang juwi Dibilang mitos Fakta Ada 2 orang yang jawab mitos Semuanya rata-rata fakta Fakta buat yang percaya Baby bilang begitu Ada Fauzi juga Kata 2 Armelani bilang fakta Coba Tim Jurnal Risa Mitos atau fakta Santet Mitos atau fakta Satu dua tiga 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 Bener Fakta Fakta Iya Kayak gimana tuh teh ininya Prosesnya Prosesnya Ya Aku mengalami sih Dan beberapa keluarga ku gitu Jadi Kita ngerasa Sakit Banget Awalnya itu Iya Jadi maksudnya Kayak sakit keras gitu Maksudnya Lemas Kayak kita Kena penyakit apa Tapi begitu Bukannya itu Sakit biasa Ke dokter gitu Iya Pas ke dokter Ternyata gak ada apa-apa Gitu Terus Kayak gitu-gitulah Banyak banget contohnya Biasanya apa Motivasi orang Tapi kadang Beda-beda loh ya Ada yang Kayak Kita banyak lihat Di film-film Mungkin Ada santet yang Benar-benar disantet Luka Pake media Atau keluar dari Kelur apa Ada yang cuma Sakit ya di bagian mana doang Tapi Tiba-tiba Ini yang gak bisa tidur Ya Ada jam-jam tertentu Misalnya Kok kerasanya Cuma pas dari malam Pagi aja Siangnya gak kerasa Itu Jadi itu dikirim Saya tau sih Bukan yang gak tau Cuman itu memang Emang ada orang yang bisa ngirim Lewat Median Mahut tertentu Untuk bikin seseorang Celaka gitu Iya sih Iya cuman Kalau kita sih gak mau cari tau ya Rakut suzon gitu Cuman Oh yaudah ini ada orang yang gak suka sama gue Yaudah Gitu aja Oke Ayo makanya nonton Kalau enggak nanti Gue kasih pocar Itu maksudnya Oke Pertanyaan selanjutnya Tetap Mitos atau fakta Teman-teman di rumah Sobat Shopee Jawab duluan ya Semua anak kecil Itu pasti bisa lihat hantu Mitos atau fakta Anak kecil bisa lihat hantu Semua anak kecil Mitos atau fakta 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 Angela fakta Epic fakta Yuli mitos Adi mitos Dian mitos Fitri fakta Kakang I love you Enggak gak nyambung Kita gak nanya itu Francisca fakta Fitri mitos Bisa tapi kagak semua Katanya gitu Jadi fakta apa mitos Jawab Terry Corey Babies Takis Mitos Oh dia berimbang nih Ada yang bilang mitos Aku fakta Aku no Ada Bea juga Indri Terry Fakta 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 Oke Sekarang kita tanya Bareng-bareng ya Coba tuh ya Dito Anak kecil bisa lihat hantu Itu mitos atau fakta Fals Oh ya Jadi kalau dibilang semua anak kecil Pasti bisa Kalau bayi masih mungkin Kalau anak kecil Enggak 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 semua Tapi ada yang bisa Tapi ada Mereka lebih sensitif Cuman Enggak semua Bisa gitu Biasanya udah Ada bakat Gitu Dia biasanya lebih sensitif tuh Anak-anak kecil yang udah punya bakat Dari orang tua Keterunan atau apa Tapi gak semua anak bisa Ini pengalaman pribadi saya sih Di kamar Anak seorang tuh Si anak masih kecil Terus Lagi digendong Terus tiba-tiba dia nangis Nunjuk-nunjuk ke arah AC lah Tapi dia pertanyaannya Bukan itu Itu apa Sambil nangis Itu AC Nah Itu AC Pindah yuk Nah katanya anak kecil Bayi bisa lihat Terus sampai dia tumbuh Ada yang akhirnya Jadi Gak jadi bisa lihat lagi Tapi ada yang keterusan Ada yang terus Ada yang udah gitu Kalau bayi masih mungkin semuanya gitu Tapi kalau anak kecil Kayaknya gak semua deh Oke Jadi itu Hitos Tidak semuanya Tapi ada yang bisa lihat Terisa kayaknya Termasuk yang Sedikit dari banyak ya Lanjut Lanjut Termasuk yang lanjut ya Saya jangan Cukup denger ceritanya aja Oke sama Cope Lanjut nih Apa lagi Tadi pada ngeluh Katanya vouchernya kurang Kak Ben Jadi gimana nih Kita sikat lagi Hajar lagi Yang udah jawab Makasih banyak Tapi sekarang Yang mau ngeklik Langsung aja Eh tong bondor Kakak Anip Tiga Dua Satu Klik Silahkan di klik Klik-klik Nezi Nezi Kartika Miko Lian Agus Ada voucher cashback 10% Edan Voucher cashback 10% Jadi kalau belinya 100 ribu Dibalikin 10 ribu Dapet diskus 10% Langsung aja Diklik tuh Apa tuh Monggo langsung komen Dapet Dapet Ada dapet Yuhu Muhammad Nuran Leha Ayu Adina Digesti Debi Sneakers Java Kids Dapet Klik-klik Dapet lagi Aduh capek Enaknya kita bacain orang-orang Dapet rejeki ya Ilham Mau bacain gak gantian Tukasnya di saya Wah ilham Oh ini Maaf Oke Balik lagi Ada lagi Lanjut lagi Oh masih yang tadi ya Terima kasih Thank you Selamat juga yang udah dapetin voucher Ini suasananya beda banget loh Tadi waktu Cika Gading sama itu Ramai banget Ini masih pernah digiem semua Aduh katanya mau nemenin disini Aduh Tama saya juga Oke Mitos atau fakta Kan pernah denger cerita tentang ketindihan katanya Adanya fenomena ketinggihan Ketindihan maksudnya Itu mitos Atau fakta Jawab Oke Oke Fenomena ketindihan apa Ketindihan Bukan ditindihin ya Ketindihan Jadi biasanya tidur gitu ya Iya Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba Gak bisa bangun Melek matanya tapi gak bisa bangun Saya lumayan agak sering tuh Gak kenal malam Gak kenal siang Kapan aja tiba-tiba bisa Nih ya saya bacain ya Fakta 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 Gak pernah Mitos katanya gitu Oh ada yang bilang Rp-rp Kalau di Sunda ya Adrian fakta Kakang aku padamu Salah itu beda lagi Ketias Meisha Anis monster Fakta-fakta-fakta Kata Rery Mitos Mitos-mitos-mitos-mitos-mitos Katanya Yuli aku pernah Aku gak nanya Novita, aku sering, aku tuh pernah Fakta, pernah, fakta Bang Ben Iya, miss you, miss you too Yaryu, ini banyak yang lepas konten ya disini ya Lepas dari konteksnya Aku sering tindihan, Kak Rasanya wow, hei, apaan ini? Beda Beda ketindihan Tanda kutip loh Bukan tanda seru ya Kakang love you Masih lagi dia Aku pernah 50-50, aku hanya akan mikir Mitos atau fakta Adanya fenomena Ketindihan, mitos atau fakta Kalau beneran ini Nanya lagi tadi Sebenernya ada penjelasan Kalau misalkan Pernafasan kan Penjelasan ilmiahnya Tapi ada satu ketika Ketika aku kayak gitu Ngerasa Sesek gitu Begitu buka mata Ada yang duduk gitu Di perut Begitu Jadi ya Aku ngeliat sendiri gitu Langsung Apa itu di perut? Iya ada Perempuan berambut Menutupi wajah gitu Kita ngikut kan Dari kemana kita hari itu Pergi Jadi Bikin konten Bikin video Pulang diikut Pulang jadi ketindihan Mereka tahu kelemahan kita kan Waktu tidur kan kita lemah gitu Jadi Mereka coba cari perhatiannya Dengan cara seperti itu Kadang-kadang Terus Apa? Biasanya kalau udah kayak gitu Yang dilakukan sama Terisa apa? Nunggu dia beres ketawa aja Nunggu dia beres ketawa Nunggu dia beres ketawa Nggak bisa suruh diem teh Nggak bisa duduk aja Nggak usah ketawa gitu Nggak Pasti gitu Pasti bereaksi kan Semakin kita takut Mereka semakin seneng gitu Jadi Nggak bisa ngapa-ngapain kan Karena Yaudah baca-baca doa aja Tapi pada kenyataannya Ketika hal itu terjadi Wah Blank Tapi nggak sampai ada yang Jangan sampai sih Ngomong Nyebut tuh susah Ngomongnya susah banget Blank banget kan Kayak gitu Duh kan Ini kita gelap lagi nih Kita gelap lagi Nih Nih Cek dong Nih gimana sih Nih 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 lo gak iseng kan Nih Agak Beneran bro Nih 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 Oke lanjut lagi Nggak tau Nggak tau Nih pernah udah bilang Terus mau bikin ini Coba Pikir-pikir buat teknis Kalo ngomongin ini Karena bener kan kejadian Mati-mati Pakai ayat kursi Katanya gitu Ngomongin serem Oh tuh kan serem Malah ngasih gambar Hantu si Serem dah Bener nggak sih Oke Jadi Cara komunikasi sama mereka tuh Yang paling bener tuh gimana sih Misalnya nih Kita ngelih Ya kita kan jangan sampai lah Terisa kan emang Kerjanya Yang perin disana kan Ketemu Cara komunikasi yang paling pas Buat awam ya Dia nggak punya pengalaman Ngobrol Nggak pernah punya pengalaman komunikasi Sama temen-temen indigo Atau Dunia astral kita gitu Apa yang paling Yang paling Ya bicara sih Biasa aja sebenarnya Karena Ketika kita Tau mereka ada sekitar kita Kita pasti ngerasain Oh kok gue merinding ya Kok kayak perbedaan sumu Mereka juga tau Mereka bisa diajak komunikasi Atau Jadi tadi Tadi ada William juga ada William juga ada Ada Jadi Peter sama William lagi disini Terus tadi lari-lari kesitu Situ mati Tapi bisa dijanjiin lagi Masa dijanjiin lagi tuh Nggak sih Nggak bisa Lagi banyak mainan Hah Banyak mainan Oh iya bener Banyak mainan Disini banyak Sebenarnya bukan mereka sih Bukan Mereka nggak bisa Eh gue beneran Ben 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 Sama nih Aduh Lama lagi nih Mesti lama lagi Oke teh Disini ada nggak tuh Selain yang Barang sama Tim Aku nggak tau Mereka berasal dari sini Atau nggak Tapi mungkin dari sekitar sini Cuman ketika Mereka melihat Orang-orang yang bisa Komunikasi sama mereka Biasanya mereka ngikutin Gitu Kalau yang aku lihat Ini perempuan Kayak Habis kecelakaan Nggak Berarti dari sekitar sini Oh jadi Dari tempat Ya kan Sekitar sini Oke jadi Dulu ada yang mungkin Ada yang eksiden disini Tapi memang ada di ruangannya Dia kayak disini nih Ikut sih Ngikutin jadinya Oh jadi karena teriksa datang Dia tau ada yang Minta komunikasi Dia ngikut Yang dari Parkiran Dari parkiran juga Dari parkiran Dia udah ngikutin Aduh Eh bukan di sini kan teh Disini teh Aduh Bambang disini Bambang Jadi memang Jadi memang Dibilang bisa ngikut Biasanya apa yang paling Kalau terisanya kan Emang bisa berkomunikasi Tapi ada juga yang cerita Ini saya pengalaman sendiri Ini dulu driver Saya sehat Makan juga bagus Saya selalu ngikutin Makan-makan Karena kerjanya malam Terus tiba-tiba Dia sakit berat banget Dia sakit berat Sampai akhirnya Tiba-tiba dia minta pulang Terus Hukuman sakit Kayak tipas gitu Itu bener sih Terus ke rumah sakit Atau segala macem Tapi dia sendiri juga bukan orang yang Ya kayak tadi Sagi itu komunikasi Enggak Dia ngikut Enggak Kayaknya gak pernah punya salah juga Sama orang Apa yang biasanya membuat Teman-teman kita ini Jadi ngikut Suka 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 Apa Suka Naksir gitu Iya Entah mungkin Mengingatkan dia Sama Orang-orang Yang pernah Mereka kenal Di masa lalu Oh gitu Ngikut aja gitu Kayak kita naksir sama orang Itu juga nih Kita ngikut gitu Iya Dan gak ada alesannya Gak ada alesannya Apa Karena apa Gitu gak ada Itu sih Ada juga Kalau misalkan Ikutin gitu Mungkin dia minta Iya Gak konsen Iya Datang terus Tadi disebutin Jadi kayak kepanggil kan Biasanya kalau kita udah nyebutin Terus Datang Dia ngerasa Kita welcome Dan kayak Membuka Gerbang dialog gitu Sebenernya sih ada misi juga Humpung ada Terissa disini Temen-temen disini kan kerja Ini kayak gini Sampai malem Kadang sampai pagi Ada yang sendiri-sendiri Titip pesen Kira-kira Terissa bisa gak ngobrol Sama yang disini Woy Woy Ini kok kaki gue Aduh Aduh Gila nih Kaki gue Kenapa 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 Halo kenapa Gue kayaknya Kaki gue kayak Ada yang narik gitu loh Tadi Woy bro Aduh Gila Kampers Kampers Cuma satu Enggak Enggak Men Kaki gue Gunggung Kampers Aduh Men balik dulu Men Gimana dong Gue gak Sorry ya Gue gak bisa jadi camera Gila gue Tangan gue udah Gerak-gerak Ini kaki gue udah gerak-gerak Emang kenapa Lu tadi ada yang megang Ini gue tadi Megang kamera Dan itu Kaki gue Ditarik Ini gimana nih Sesi Ya dikit lagi Enggak dikit lagi bro Enggak Makanya Lu aja Enggak Ini kan ada Terissa Jadi nanti kita ngomongin dulu Kenapa disini dulu aja Ini gue tangan gue Pegang-gerak Gue udah gak bisa lagi nih Kayaknya megang kamera Dan maksud gue Ngedirek sambil pegang kamera Eh jangan lah Enggak Enggak bentar bro Ayo 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 Gimana dong Jangan 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 Enggak Cuma diomongin Sambil kerja Disini kita cuma kerja Tih gimana Jangan 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 Hai Yang tadi Ikutin Ini ada di bawah Kenapa 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 mukanya Begitu Kenapa Mau cerita Kenapa Sakit Kenapa kamu masih disini Saya lihat Kamu bisa Bantu Mungkin Enggak Saya Gak Bisa Bantu Apa Apa Yang Ditunggu Enggak Ada Diajak Terus Ya Tapi Gak Boleh Ganggu Disini Bukan Saya Enggak Ada Tuh Bukan Saya Kok Bisa Masuk Kesini Bisa Tunjukin Dimana Yang Ajak Kamu Kesini Tunjukin Dimana Saya Saya Gak Bisa Saya Gak Bisa Gak Bantu Apa Apa Kira Cuman Bisa Bantu Doa Nanti Lagi Ya Jangan Kemana Mana Ya Harus Diem Satu Tempat Ya Ya Gak boleh Ikut Siapa Siapa Ya Bisa Sedih Sedih Kasian Kasian Menurut Kasian 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 Aku juga perlu Desa ember Enggak 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 Gak 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 Dia Bukan Sesok Yang Dominansi Disini Ada Lagi Yang Dominansi Ya Jadi Ada Beberapa Yang Iya Dia Cuma Ngikutin Kita Dari Parkiran Karena Dia Pikir Kita Bisa Bantu Kita Tau Ya Kalau Kita Maksudnya Bisa Ya Katanya Emang Konon Katanya Yang Yang Apa Yang Bisa Komunisa Mau Komunikasi Sama Mereka Itu Ada Kayak Warna Berbeda Gitu Yang Bikin Mereka Tertarik Untuk Ajok Ngobrol Ya Aku Gak Mau Ada Obrolan Lagi Tapi Aku Cuman Bisa Bilang Disini Ada Yang Sangat Dominan Perempuan Tidak Seperti Hantu Pada Umumnya Ya Dan Dia Lebih Sering Meniru Seseorang Jadi Kayak Apa ya Orang ini Sebenarnya Udah Nggak ada Disini Udah Kemana Tapi Kok ada Disini Keliling Keliling Atau Gimana Itu Itu Yang Kayak Gitu Tujuannya Nggak Ada Dia Dia Merasa Dia Lebih Dulu Disini Sebelum Kalian Semua Datang Kesini Oke 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 Men Gimana nih Men Perlu Ngobrol lagi Men Men Udah Men Udah Satu Satu Gimana nih Apa Minta maaf Minta maaf Kalau Kita Kurang sopan Atau gimana Tolong disampaikan Teh Di studio Kita yang biasa Anak-anak Pake studio Kompetitif Pesan Misalkan Bisa Dikomunikasikan Kayak nomin Itu Hal yang Ngomong gitu Mereka dengar Jadi Nggak usah Dititipin Diomongin Aja Dan Dan Apa ya Mereka Ada dimana-mana Gitu Ya Kadang-kadang Kita yang Lupa Mengingat Mereka Kadang-kadang Mereka Berbuat sesuatu Supaya Ngasih tau aja Kalau mereka Itu ada Itu aja Sebenernya Oke Buat Ini secara General aja deh Secara keseluruhan Bukan Terisa sama tim Yang udah Lebih sering Lebih sering Komunikasi Dengan mereka Selain tadi Pasti Behave Jangan Apa Ya Jangan macem-macem Kalau di tempat yang kita Nggak kenal Karena kita juga Apa namanya Bukan 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 tempat kita Gitu Ada tempat Seterangnya Tempatin gitu Pesen deh Singkat Jelas Buat teman-teman Yang mungkin Memang sering diganggu Tapi sebenernya Dia nggak mau Gitu Oke Apa yang harus Kira-kira mereka Lakukan Sebenernya Ya Ketika merasa diganggu Kita Cuman bisa lawan Dengan diri kita sendiri Sih Dan Gimana caranya Supaya Saya waktu itu Mengalami hal yang sama Diganggu Gila-gilaan Dari Dari zaman SD SMP SMA Saya sampai kemana-mana Minta bantuan orang Untuk ngusir Dan segala macem Tapi ternyata Yang cuman bisa ngusir Cuman diri saya sendiri Gitu Ketika akhirnya Saya berani Menghadapi mereka Dan bilang Pergi Jadi Memang Kitanya sendiri Yang bisa Kita Jadi Menghadapi rasa takut itu sendiri Iya Dengan keberanian kita aja Kita ngumpulin Karena Nggak ada orang lain Yang bisa menyelamatkan Selain diri kita sendiri Dan bantuan Allah Doa juga banyak Doa Sama banyak Kita nggak ada lagi Iya Oke guys Gimana nih guys Teman-teman tadi udah dikasih tau Katanya kalau misalkan ada person juga Buat teman-teman yang ada disini Langsung aja ngomong Nggak perlu dititipin sama orang Mereka juga denger Mereka juga bisa ngerasain Apa yang kita kerjain Jujur Gue takut Tapi Gue senang juga Karena Gue tau emang Ya gue percaya emang Mereka tuh ada Gitu Kenapa sih Nggak Itu Kayak Peter CS Risa Risa Gelisah Iya Gelisah Karena mereka kan Paling nggak suka lihat Kayak kuntil anak Gitu-gitu Dan mereka bilang Banyak wanita jelek Disini Kami tidak suka Cuma bentar lagi Peter Cuma sebentar Dikit lagi sih saya Oke 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 ada yang nanya Desa Penari Ya kita ngebahas Tapi Terisa taruh tadi Kesimpulannya Banyak nanya tadi Terisa Dan Ya salah satu caranya Ya pasti Pelajaran yang bisa diambil Kan paling gitu Ada satu cerita spiral Ada korbannya lagi Gitu kan Yang bisa diambil Kita jangan Jangan do something Ya kalau misalnya kalian bertanya Sama tim jurnal Risa Saya mewakili Saudara-saudara saya Ya kita percaya Kalau cerita itu ada Dan real Cuma gimana Cara menyampaikannya Sampai Kalian Ya maksudnya itu Dibunggui lagi Supaya jadi Lebih hebat Betul Ini salam katanya Dari Rini Nuraini Katanya pengen dibacain I love you Terisa I love you too Tuh Yang lainnya langsung Voucher Eh lu bisa aja Kakak Anek-kakak Dizar Voucher gimana nih Banyak yang nanyain nih Cukup Soalnya Adik-adik Peter sama William Katanya udah mulai agak gelisah Jadi mendingan langsung aja Voucher Siapa tau denger yang seneng-seneng Dia juga seneng Ya gak Ya gak Mana lelan kameranya Voucher Voucher dulu nih ya Oke Beli voucher dulu Oke Ini lebih panik nih Langsung aja Voucher yang mau Count-downnya Udah bisa dimulai belum Mulai dong Langsung aja 3, 2, 1 Voucher kita mainkan Langsung di klik Lengkap disini Eh Wah ada yang bilang Raisa katanya Apapun yang diceritain Aku mah seneng aja Katanya gitu Cashback 10% Cashback 10% Vouchernya hari ini Lintang juga Ubay Ada Mahvi Shelly Rian Anastasia Rikia Yang nge-like dong Kakak Anif Kakak Rizal 470 ribu Wah Mantap Luar biasa Galeri katanya gitu Peter CS tahu Terissa hamil gimana Katanya gitu Alhamdulillah Seneng nih Peter CS tahu Terissa hamil gimana Katanya gitu Seneng lah Nanyain flash deal tuh Ngantuk nih Ngantuk Disini sih Gak ada ngantuk-ngantuk Serem Mudah-mudahan bisa tidur Malam ini gue Aduh Katanya ada yang nanya Willy katanya Ngobrol sama Sama temen-temen kita Ini Makhluk ini Enak sih Seru gak sih Katanya Iya Seru kalau gak ikut Iya Sekali doang Abis itu kalau bisa kita pelan Jangan ikut Kadang-kadang mereka Lebih posesif dari orang Tuh Oh Jadi mereka posesif Iya Jadi Ketika ngobrol Enak Mereka jadinya merasa Memiliki dan ikut Gitu kan Itu yang males Itu GM Serem Oke Foucher Jangan Jangan Udah Jangan ikut Udah banyak Ketanggungan saya di rumah Oh iya Jangan ditambahin lagi Tanggungan saya akhir bulan Bentar lagi Makanya mau akhir bulan Tenang Belanja-belanja Ada voucher Ada cashback Ada gratis ongkir Ini sebentar lagi Wah sebenarnya udah 1 jam Diri Abim Terissa Terima kasih banyak Iya Terima kasih Seru 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 ya Seru Seru Terima kasih banyak Mudah-mudahan Sukses terus Buat Kami Terima kasih Juna Risa Hintong Berikutnya apa Yang lagi dimasak nih Di dapur editing Oke Kita mau Subscriber Kita mau Bikin syuting Yang Ada akunya Jadi aku kembali lagi syuting Dan itu bakal Kolaborasi sama Prilly Oh Prilly Oke Dan Kita bakal mengungkap Hantu di film Danur 3 Oke Buat Prilly Asli rumah hebat Bener deh Luar biasa Mereka lihat di bioskop tuh Eh udah Itu promo jangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Prilly Amin Sukses terus Terima kasih Mudah-mudahan Sukses Sehat Salam untuk keluarga di rumah Oke Tepuk tangan dong teman-teman Buat tim Jurnal Risa Terima kasih Bye-bye Thank you Bye-bye 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 Oke 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 Bye-bye